Intro Saudara kita awali berita pertama Polres Merauke menggelar apel pasukan pengamanan hari raya Idul Fitri fokus pengamanan pada pelarangan mudik dan penyekatan jalur mudik antar kabupaten Apel gelar pasukan operasi ketupat Matoa digelar di halaman Mapolres Merauke Jalan Brawijaya Kota Merauke Yang menjadi inspektur upacara adalah Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Merauke Kolonel Mariduan Gunawan Apel gelar pasukan ini diikuti seluruh unsur pengamanan TNI Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Mitra Polisi Fokus pengamanan dalam operasi ketupat Matoa adalah penyekatan jalur mudik antar kabupaten Merauke dan kabupaten lainnya Selama larangan mudik oleh pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang Kita sudah petakan ada dua titik ya, itu ada diulilin dan di jalur di satunya Yang jelas himbawan-himbawan akan kita lakukan secara masif untuk melarang masyarakat kita melaksanakan mudik Ini semua kan demi kebaikan kita bersama, bukan kebaikan pribadi atau perorangan Namun bagaimana kita memikirkan kesehatan daripada masyarakat di kabupaten Merauke ini Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi Tetap kita gunakan prinsip itu ya, Solus Populi Suprema Lex S2 Sementara dalam operasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini Dikerahkan sebanyak 600 lebih personil Dengan fokus melakukan pengamanan larangan mudik di bandara dan di pelabuhan laut Serta posko penyekatan dengan kabupaten tetangga di distrik muting dan ulilin Mardianto Kompas TV Merauke, Papua